Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali pelajaran matematika hari ini Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat Pertemuan kali ini kita akan bahas materi dan soal-soal matematika kelas 5 SD Kriklu Merdeka Yaitu di buku Matematika volume 1 Ada pun yang kita akan bahas adalah bab 3 yaitu tentang perkalian bilangan desimal di halaman 36 Halaman 36 nomor 3 Ayo jelaskan cara menghitung 5,26 x 4,8 dalam bentuk vertikal Jadi ini sudah ada perkalian tinggal kita jelaskan Jadi mulai dari ini, ini perkalian yang ada komanya, desimalnya 8 x 6,48 Simpan 4 Lalu 8 x 2,16 Tambah 4,20 Ini 0 Simpan 2 Lalu 8 x 5,40 Tambah 2,42 42 Inilah ditulis Kemudian 4 x 6,24 Simpan 2 Tulis 4 disini 4 x 2,8 Tambah 2,10 Tulis 0 disini Simpan 1 Terakhir 4 x 5,20 Tambah 1,21 Tulis angka 21 ini Lalu jumlahkan ke bawah yaitu 8,0 tambah 4,4 2 tambah 0,2 4 tambah 1,5 2 tambah 2,4 Kemudian kita tempatkan koma Jadi kita hitung komanya berapa angka di belakang koma Mulai ini 1 Di atas 2 Berarti ada 3 angka semua Kita hitung dari belakang 1,2,3 Berarti komanya berada disini Antara 5 dan 2 Kemudian cara berikutnya Dijadikan bilangan bulat seperti ini Jadi ini 5,26 Dikali 100 Supaya menjadi 526 Kemudian 4,8 Dikali 10 Menjadi 48 Sesudah itu kita kali bersusun seperti tadi Dan hasilnya adalah 25,248 Setelah dapat hasil seperti ini Kita kali dengan 1 per 1000 Dikali 1 per 1000 Hasilnya seperti ini Jadi boleh cara langsung seperti ini Boleh juga dijadikan Bilangan bulat seperti di sebelah kanan ini Nomor 4 Ayo jelaskan cara menghitung 4,36 Dikali dengan 7,5 Menggunakan bentuk vertikal Jadi sama caranya tadi Sekarang kita akan isi kotak ini Kita akan jadikan Perkalian bilangan bulat Jadi komanya hilang Karena disini 2 angka di belakang koma Maka disini kita harus kali 100 Simpan 100 ini Nah setelah dikali 100 Hasilnya 436 Sedangkan yang dibawa 7,5 kali Dengan 10 Hasilnya adalah 75 Sudah itu kita kali Ini 5 kali 6 Dikali seperti tadi Nah hasilnya 32,700 Dari 32,700 ini Kita jadikan Kepecahan desmal Berarti kita kali Dengan 1 per 1000 1 per 1000 Karena Disini ada 3 angka Jadi di atas 2 angka Tambah 1 angka di bawah Berarti 1 per 1000 Kita kali 1 per 1000 Kita isikan kotak ini Akan menghasilkan ini Ayo tempatkan Tanda koma dari bilangan Hasil perkalian Pada perhitungan berikut ini Nomor 1 Ini sudah ada Perkaliannya Tinggal kita akan letakkan koma Kita hitung Berapa angka di belakang koma 1,2 Berarti kita hitung Dari belakang 1,2 Berarti komanya Antara 4 dan 0 Kita simpan Ini 3 angka Di belakang koma Kita hitung 1,2,3 Berarti kita hitung Dari belakang 1,2,3 Berarti antara 3 dan 9 Berikutnya Ini nomor 3 Ini juga Tiga angka Di belakang koma 1,2 Di bawahnya 1 Berarti 3 Hitung dari sini 1,2,3 Berarti koma Kita Silipkan Antara 3 dan 7 Lalu 0 Ini kita hapus Hasilnya menjadi 3,7 Sekarang kita Kerjakan Untuk soal latihan Nomor 1 3,14 Kali 2,6 6 kali 4 24 Kemudian 6 kali 3 18 2 kali 4 8 2 kali 1 2 2 kali 3 6 Kita jumlahkan Ke bawah 4 8 tambah 8 16 Simpan 1 1 tambah 8 9 9 tambah 2 11 Tulis 1 Simpan 1 1 tambah 1 tambah 6 8 Soal nomor 2 Jadi hasilnya Sini 4 8,164 2 kali 8 16 Tulis 6 Simpan 1 2 kali 0 2 kali 0 0 tambah 1 1 2 kali 8 8 3 kali 8 24 Tulis 4 Simpan 2 3 kali 0 Tambah 2 2 3 kali 4 12 Jumlahkan ke bawah 6 1 tambah 4 5 8 Tambah 2 10 Simpan 1 1 tambah 2 3 Ini 1 Kita hitung Komanya Ini ada 3 angka 2 angka Tambah 1 angka 3 angka Kita hitung dari sini 3 angka 1 2 3 Komanya berada Di sini Yaitu 13,056 Nomor 3 7,24 5 kali 4 20 Simpan 2 5 kali 2 10 Tambah 2 12 Simpan 1 5 kali 7 35 Tambah 1 36 7 kali 4 28 Simpan 2 14 Tambah 2 16 Simpan 1 7 kali 7 49 Tambah 1 50 Jumlah ke bawah 0 0 Simpan 1 Di sini 13 Simpan 1 Di sini Tambah 3 4 Ini 5 Nomor 4 Komanya Kita hitung Ini 3 angka Semuanya 2 angka Tambah 1 angka Berarti 3 angka Ini Berarti di sini Komanya Lalu 0 Ini bisa kita hilangkan Karena tidak punya nilai Menjadi 54,3 7 kali 4 28 Simpan 2 7 kali 1 7 Tambah 2 9 8 kali 4 32 8 kali 1 8 Tambah 3 11 4 kali 4 16 Simpan 1 4 kali 1 4 Tambah 1 5 Jumlahkan ke bawah Ini ada 8 Lalu ini 9 tambah 2 11 Simpan 1 1 Tambah 1 Tambah 6 8 1 tambah 5 6 Penempatan koma Ini 3 angka Di belakang koma 1 2 3 Berarti dihitung dari sini 3 angka Komanya berada di sini 6,818 Nomor berikutnya Nomor 5 4,8 x 2,87 7 kali 8 56 Tulis 6 Simpan 5 4 kali 7 28 Tambah 5 3 3 Lalu 8 kali 8 64 Tulis 4 Simpan 6 8 kali 4 32 Tambah 6 38 2 kali 8 16 Simpan 1 2 kali 4 8 Tambah 1 9 Jumlah ke bawah Ini 6 Ini 7 3 tambah 8 Tambah 6 17 Simpan 1 Tambah 34 Tambah 9 13 Lalu komanya Kita hitung di sini 3 angka 1 2 3 Hitung dari sini Juga 3 angka Berarti komanya berada Antara 3 Dan 7 Yaitu 13,776 Kita jawab Di atas 13,776 Nomor 6 5 kali 2 10 Simpan 1 8 kali 5 40 Tambah 1 41 21 2 kali 2 4 2 kali 8 16 Simpan 2 kali 2 4 Tulis di bawah 1 Tulis di bawah 6 2 kali 8 16 Jumlah ke bawah 0 1 tambah 4 5 4 tambah 6 10 Tambah 4 14 Simpan 1 1 tambah 1 2 tambah 6 8 Ini 1 Penumpatan koma Ini 2 3 angka 1 2 3 Berarti kita hitung dari sini 1 2 3 Komanya berada di sini 18,450 0 di belakang ini Bisa kita hapus Karena tidak punya nilai Jadi hasilnya 18,45 Itulah pembahasan kita Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!